Semangat Ibro Pride. Oke, kalau gitu di M4 World Championship, akankah Ararki Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan penuh atau Onyx akan membawa ke game selanjutnya? Indonesia! Minta semangatnya! Kita harus menemukan Onyx dan juga Ararki yang telah membawa nama Indonesia sejauh ini dan tersisa mereka yang akan berjuang untuk membawa nama Indonesia walaupun dari salah satu tim ini harus ada yang pulang. Harus ya, karena akan ada yang menang dan ada yang kalah. Tapi kita akan lihat sekarang di game yang ketiga, match point untuk Ararki Hoshi. Agresivitas yang sudah dibawakan oleh Kee Boy tadi sempat mendapatkan keumpulan pula di early gamenya. Sekarang di juga Rally to Wonder tanpa adanya kontes sama sekali dengan adanya sebuah Demon Slayer yang dibawakan satu-satu lain. Dagingnya tapi cewek di arah top lane berhasil terkena first blood by Infinix di tangan Skyline. Masalahnya yang paling rugi adalah kehilangan gerobaknya dan untuk sekarang cewek stay di level yang pertama. Lagi dan lagi Finn with Skylar di area gold lane benar-benar memberikan tekanan yang luar biasa. Bahkan sampai-sampai ini Kee Boy kayaknya gak boleh untuk menahan minion terlalu lama karena udah ada Albert di depannya. Sampai untungnya cewek sempat untuk datang ke arah top lane, Sans mencoba untuk memberikan sedikit. Dan berhasil, Sans! Lihat! Berasa mendapatkan satu buah gold pom di arah top lane dengan satu buah poking saja. Permainan luar biasa, Sans dengan if-nya ini harus diperhatikan oleh para pemain dari Timara Kioshi. Tapi onik mereka mungkin akan bisa memulih dari segi teamfight all in-nya. Karena mereka punya real war poli-polis dan mereka punya kairi juga di arah level yang ketiga. Skylar udah gak bisa se-power sebelumnya. Apalagi tadi kita bisa lihat di arah top lane, cewek bersembunyi di dalam area rumputan. Terkena pasif dari kajak kebuka vision-nya. Dan akhirnya harus beralih lagi posisi dan terjadi keramaian di arah bottom lane dengan adanya gold grab yang ternyata bisa didapatkan pula. Bentar, siapa? Coba. Aku lagi cari nih. Ini di bawah. Ini lagi cari nih. Mana-mana-mana yang dapat? Mana, gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat. Gak ada yang dapat. Sans lagi, Kak tadi. Harusnya sih bukan Kairi, bukan Albert ya. Bukan kedua pulang biasa. Tapi letak ada three points terjadi pun. Lujuk ke pengenang Kairi! The Sky King! Kali ini gagal berhasil mendapatkan satu barat ribu setatus lane by Albert. Kembalikan kembali. Divide yang terjadi. Mereka berhasil meninggalkan satu untuk satu pertukaran yang adil. Tapi tidak dengan objektifnya. Ya, karena tartal-nya berhasil untuk diamankan untuk Albert. Walaupun jungler ditutupkan jungler. Ini mahal juga sih. Ya, tapi permasalahannya yang bikin paling mahal adalah bagaimana arah Kyohoshi dengan dua purify-nya. Jadi mau tidak mau, onyx. Sangat sulit sekali untuk bermain dengan metode dengan menggunakan pick-off. Karena balik lagi, The Way of Dragon itu bukan suppress. Ya, hanya memberikan efek stun. Beda sama Finn. Yang kalaupun nanti akan ada purify, dia tidak akan bisa dihentikan dengan purify-nya. Dan buat sekarang R7 dalam keadaan dia lagi winning condition banget. Bener-bener dia memberikan tekanan kepada Boots agar terus memenangkan matchup di arah EX skill lainnya. Dan bakal lihat Boots apa yang nge-dive in ke arah. Tuh, retain yang bikin dari tim Arar Kyohoshi. Dan ini harus shout out to CW. Dengan under condition yang pernah dia pegang tadi. First put dia dapatkan oleh Skylar. Dia berhasil dominasi laning. Dan bahkan pergerakan dari tim Arar Kyohoshi. Dari suara Skylar, dia gak bisa bermain jauh-jauh. Karena dia tadi pokoknya dia mesin dilakukan. Lompada pelikanan dia, pencet banget ya. Terhasil membuat suara CW bertangka. Ternyata tidak. Dengan satu tua, damage yang diberikan dari suara Skylar. Membuat pergerakan Arar Kyohoshi mendapatkan putung Arar Kyohoshi. Tidak ada skill SK mekanis yang bakpun pun sudah di-pop up. Kyohoshi gak bisa bertahan tahu. Yes, dan tidak akan ada bisa lagi yang keselamat dari satu buah. Gita jangan menembahkan kali ini. Pemerangan terjadi, empat player. Dan Duel Dragon menunjukkan orang Finn. Memukul mundur saja pergerakannya. Agar Arar Kyohoshi berhenti. Untuk melakukan fight di Arar Kyohoshi. Tapi ternyata tidak, invasi ke arah jungle. Yang akan menjadi jawaban karena Albert. Sekarang begitu cepat mengeksekusi jangka dengan ada yang dimasai yang dibawakan. Mereka tahu, match up antara Kyohoshi dan juga seorang Melisa ini. Itu kalah di laningnya. That's why, Arar Kyohoshi benar-benar invasi terus ke arah top lane. Walaupun beberapa detik kemudian akan ada turtle. Mereka memastikan dulu Skylar bisa mendapatkan clear median. Dan mengukul satu level untuk one by one situation. Ya, sepanjang di game yang kedua gak sih ini udah terjadi. Finn benar-benar memberikan tekanan kepada Skylar. Apalagi dalam keadaan cewek kan bisa melakukan poking damage dari jauh. Dan memang serangannya bakal jadi dua kali lipat. Tapi untuk sekarang ketika di area set up turtle, teman-teman dari arah Kyohoshi juga tidak lepas. Empat pemain benar-benar terus berdempetan agar mendapatkan objektif yang setara. Dan bahkan dengan turtle yang dibuka oleh Albert terlebih dahulu, Kyohiri tidak akan melepaskannya kembali. Dia masih memiliki heavy speed. Dan Kyohiri tadi sebenarnya The Sky King udah mencepi dengan baik. Tapi ternyata masih ada retribusi yang sangat-sangat tepat dari seorang Albert. Berhasil menemukan turtle. The Sky King di garis depan akan melawan raja dari segala raja. Ini tuan muda Albert Robo akan melawan sang raja langit. Kyohiri, heavy speed dikeluarkan reward by the population. Tempat ke retribusi yang The Sky King. Kyohiri berhasil mendapatkannya. Membalaskannya atas dendam di turtle yang pertama. Turtle satu sama kali ini. Satu sama dan goal gapnya semakin diperserjik lagi. Dan kita mesti bisa melihat juga 1v1 situation di arah top lane. Kenapa rotasinya mungkin ke arah atas? Karena damage dealer yang paling besar yang menjadi ujung tombak untuk Onik. Nantinya gak ada di cewek saat ini fight. Apalagi dengan adanya Maddles, Pies on you. Dan kita bisa lihat juga dari M4 stats. Aran Q menempati ranking pertama dengan tower yang dihancurkan dengan average 6,25 per game-nya. Iya, bagaimana tidak. Ini Skylar benar-benar dijadikan tombak atau ujung tombak utama bagi hancurnya struktural bangunan bagi Onik Esports. Dan itu juga menjadi sebuah alasan kenapa dari Skylar-nya selalu unggul dari sisi gold. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Skylar sekarang unggul sekitar 800 gold dengan wind of nature yang mungkin sesaat lagi akan ada di dalam tubuhnya dan tentu Kido yang mungkin akan ada jebakan di trap sana. Itu dia satu buah surprise yang gak bisa dihimiun walaupun dengan adanya satu Shunpo yang dimiliki. Dan untungnya gak dipakai flickernya. Dan jangan lupa coba dibalikkan kembali ke adanya di arah belakang. Lihat cewek mencambut memberikan gold damage. Dekat teman-teman membuat sekarang Skylar bahkan harus mundur dikalkan arah belakang. Dan Sky King Kairi melihat tidak ada Cloud Altar. Mencambut dipukul ke arah belakang. Dan berhasil diselamatkan. Deden from Bogor still survive in the top lane. Hampir saja ditumbangkan oleh Kairi. Tapi ternyata Albert yang bisa menyelamatkan dengan Mortal Coil-nya. Yap. Gampang kan. Lihat Stufin juga gak sih ada debuff damage ya kan. Jadi cewek damagenya gak bakal cukup. Untuk menyerang kepada satu sosok Clay. Ya itulah debuff ya. Dari dengan ordernya juga. Dan sekarang Onyx mencoba untuk mengambil objektif. Satu Altar Tarant di arah top lane. Dipukul mundur dengan ini boneka Fudu. Yang siap. Pertanyaannya gimana caranya lu lagi under kondisi di laning lu. Lu kena first blood. Lu dua kali ditumbangin. Tapi lu yang menang laning hingga dapetin turretnya di art top lane. Cewek. Cewek. Tutorial ada di cewek. Tutorial ada di cewek. Itu pertanyaannya cukup sulit. Ketika sekarang pun dapetin segal point kill. Udah kalah laning phase tapi masih dapetin objektif. Dan bahkan setara untuk sekarang. Setara. Dari segi goldnya. Hanya saja mungkin itemnya Skylar. Dia sudah menjawab dengan win of nature. Oke tapi lihat ada satu bapun. Sekarang backlight. The wild dragon. Di surprise galar. Kali ini kalian bisa persang kembali dengan Sky King Kyrie. Berhasil menjepit tabul terhadap tim awal kita. Sky King Kyrie berhasil mendapatkan retribution. Chanton masih didapatkan double kill from both. Membuat orang geosier sepundur ke arah belakang. Unik e-sport sang landak mengamuk kali ini. Wow. Dan bahkan kali ini dapetin juga satu objektif di arah bawah. Tapi masih coba untuk ditahan dengan ada guardian barrier yang pasti sudah dibuka pula. Tiga outer turret yang akan rontong di sana. Onik e-sports. Di game yang ketiga. Dengan draft terbaik mereka bisa mengunggul di atas RRQ. Untuk setempat. Mereka mencoba untuk bermain agresif dengan tank jungler yang untuk sekarang ini mungkin lagi power banget seperti Akai. Dan kita tahu sendiri bagaimana cara lockdown dari Kyrie itu langsung menuju kepada dua pemain. Dan dua pemain tersebut adalah Skylar salah satunya. Jadi tentu tidak akan ada damage yang sepadan menuju kepada teman-teman dari Onik e-sports. Dan di satu sisi Albertnya langsung menjawab dengan radean armor. Menurutku disini sangat dibutuhkan sekali blade armor item yang benar-benar bisa mematuhkan damage. Namun dengan Finn mungkin akan ada divide adjustment. Tapi flickernya belum ready. Oke dan bahkan bukan hanya flickernya belum ready. Finn memilih untuk ngundur. Tidak mau tahu terburu-buru dengan item yang dia miliki mungkin dari seorang Skylar kali ini. Dia udah punya purify dan dia ditempel abis-abisan sekarang. Tidak mau terjadi kesalahan untuk kedua kalinya. Udah ada skenario evaluasi cepat sepertinya. Bahwa pemilihan untuk cover dari Skylar benar-benar harus diperhatikan. Karena Skylar mau bagaimanapun di top lane dia kalah landing phase. Jadi dia akan mengejar di landing yang berlainan. Mirroring. Mirroring untuk sekarang. Karena dia sangat membutuhkan sekali Demon Hunter Sword. Di satu sisi lainnya bahkan menurut aku Golden Stop juga bisa menjadi sebuah jawaban. Namun kalau misalkan melihat dari Boots. Dia juga sesaat lagi akan langsung menuju kepada item selanjutnya. Karena 3 point kill ini bisa dia dapatkan dengan cepat. Dan bahkan dengan kehadiran dari Festival of Blood. Jadi persenalan untuk lifesteal yang akan meningkat lagi. Oke. Kami akan mencoba melakukan clear terlebih dahulu saja. Kiboy bakal coba di all in real world. Pada mulai cermundir ke arah belakang. Tidak ada cancellation. Terlalu sakit. Tembing diberikan dari seorang Suns membuat R7. Tidak bisa bersalah. Tidak ada yang bisa bersalah. Tapi North Game pun bayu B. Tidak ada yang muncul ke lane up. Selamat datang bapak lot yang terolak. Tapi Vince. Defend judgmentnya tetap berasuraukan Chewie. Terus selamatkan Sky King Kairi. Membuat Chewie still sempat. Tapi dengit dari bongkorn. Sustam dengan R7. Membalas yang keadaan. 3 point kill. What a play from R7. Wild Charge kena 3 orang sekaligus. Walaupun tadi ada go away. Tidak bisa menarik keluar dengan divine judgmentnya. Tapi itu dia sambut menyambut. Symphony of Kill yang dibawakan oleh RR Hugh. Mereka perlahan tapi pasti juga sekarang. Mengesekuti terhadap Lord yang pertama. Walaupun Lordnya belum enhance. Ini akan menjadi satu lagi dorongan utama. Yang harus dihadapkan oleh Onix. Ya dan perbedaannya RR Kiyoshi bawa duo purify. Sementara Onix tidak ada yang membawa purify. Jadi tidak ada escape. Ketika terkena 1,8 detik stun. Dari efek Wild Charge. Dan itu tembok yang benar-benar membantu sekali R7. Untuk memberikan delik damagenya. Ditambah dengan Clay yang. Ini kaut altarnya on point banget. Finn hampir ditumbangkan. Tapi ternyata dengan kaut altar langsung diselamatkan. Dengan cepat langsung di counter juga. Dengan efek dari Ghostbusters. Dan buat sekarang Finn. Jadi lebih percaya diri untuk maju. Karena di belakangnya selalu ada Clay. Selalu ada Albert dan R7 yang akan melindunginya. Ditambah dengan Lord. Yang makin powerful bersama dengan Super Minion. Oke Lordnya kali ini bergerak di arah pasulnya. Nebakan stun. Masih melalui high ground defensive. Terkuat untuk tim Onix. Satu buah power tapi liat nih. All in langsung tanpa nama sabasi. No key boy more defensive high ground. Awul. Gak ada key boy. Gak bisa tapi kau Skylar. Ini berat banget untuk tim Onix. Belum pertahankan best current mereka. Benar banget. Apalagi 4 orang yang tersisa. Dan bahkan Lord pun masih belum ter defense. Masih bisa berjalan pastinya di arah pasulnya. Ditembokin. Dengan adanya satu aksi pengawalan yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Satu base target masih bersikuk-kutuk. Bisa dipertahankan pula. Dan walaupun Lordnya bisa di defense. Tapi tersisa 3 base target aja untuk Onix. Onix Esports depending on CW. CW satu-satunya harapan terakhir untuk tim Onix Esports. Bisa bertahan di match M4 World Championship ini Profesor. Ya ditambah dengan bubble dari Go Away. Yang tadi ternyata sempat menjadi sebuah jawaban juga dari Finn. Yang dengan diva judgmentnya langsung menangkap satu sosok CW. Jadi mau tidak mau ini mungkin targetnya harus diulang. Hanya saja Finn harus ready dengan flickernya yang lebih on point dan lebih cepat. Karena tadi kalau misalkan play telat sedikit. Mungkin ada akan ada skenario yang berbeda. Apalagi dalam keadaan Kyrie-nya hadir. Di dalam set up team fight-nya. Dan untuk sekarang dalam keadaan Albert-nya akan meninggalan. Untuk dari segi level mungkin Kyrie akan lebih memfokuskan dirinya untuk langsung maju ke arah depan. Oh Kyrie. Dia meltdown. Real world power revolution. Dia gak sampai ke arah belakang. Petri 5 Gaming. Both fans are ever party. Duel terakhir antara seorang S7. Sebelumnya ke arah belakang. Tapi lihat Naden from Bokor langsung sikat. Ini bener-bener team fight-nya sangat baik. Bersama dengan Diz English yang merasa ditunjukkan oleh kedua mulatim. Ini kelas yang berbeda. Lihat mereka tahu tidak berhasil menumbangkan Kyrie. Tidak berhasil menumbangkan R7. Disengage. Langsung. Retreat. Gak bisa. Kita bisa intip juga di menit yang ke-12. Item yang sudah selesai untuk seorang Skylar. Queen of Nature. Dan bahkan sekarang Corrosion beserta Demon Hunter Sword sudah dipegang. Iya dan ada alasannya juga kenapa Clay mengamankan rom item untuk sekarang. Karena dia akan bermain di belakang sekali. Bahkan di belakangnya Finn kalau bisa kita bilang. Karena Finn sudah cukup sekali dengan conceal play-nya dia. Yang penting dia punya conceal dan dia bisa flicker dengan menggunakan serangan surprise. Tapi untuk sekarang Albert. Ini PR-nya di Albert sebenarnya. Dia kalah level dan kalah EXP sama Kyrie. Walaupun dalam keadaan winning condition untuk Arar Kihooshi. Namun selama Kyrie-nya unggul level. Level retribution-nya ini pasti akan selalu dipegang oleh Onyx Sport. Sehingga menurutku obsektif belum tentu bakal menjadi jawaban. Oke langsung ada dia mengembang. Hilangkah Kyrie masih bisa bertahan di Sky King. Sekali ini langsung ada di arah belakang. X7 mencoba untuk melakukan cutting-isasi. Yang tidak berasal dengan dilakukan para pemain dari Jemar Arar Kihooshi. Mereka kehilangan 2 sword skill. Sedangkan dari Onyx mereka kehilangan heavy spin. Apakah Arar Kihooshi berani untuk mendapatkan ke satu buah war? Karena kalau misalnya bisa dibilang dari sword skill yang dimiliki. Arar Kihooshi versus Onyx. Onyx akan dengan sangat mudah memenangkan team fight kali ini. Oke dengan adanya reperculation pula yang pasti di bawah. Tapi perlu diikat dengan objektif yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Yang satu punya heavy spin. Yang satu punya immune juga untuk bisa berikan efek knock up. Itu sudah sudah kemarin. Bahkan Black Jager form saya sudah mulai terbuka. The last hope for Chewie. Retribution berhasil didapatkan. Tapi Lengkundir karena pelakang. Tuh yang terikah Chewie kan dia bisa menguvert the free end. Skylar catat. Oke hodah abang gel. Lari Skylar membuat suara Kihoi kali ini mundur ke arah belakang. Worldnya sudah langsung bergerak. Ini adalah keputusan yang baik. Retribution yang sangat cepat. Membuat landing phase dari Onyx mendorong tiga land secara bersama dengan sendirinya. R7 satu hit terakhir tadi dimasih bisa selamat ke titik lagi. Dan mungkin nantinya ini bakal menjadi team fight yang bisa dimenangkan untuk Onyx. Di saat reward manipulation ini menjebak mereka semua. Karena kita bisa lihat dua purify. Mereka gak bisa kabur. Dan tinggal ke arah siapa yang bisa ke trigger. Dan jujur ini Clay benar-benar berada dalam posisi yang luar biasa. Tapi untuk Kyrie kayaknya sulit sekali untuk ditangkap. Dia masih punya juga untuk heavy spin. Jadi kayaknya gak bakal bikin tumbang karena gak cepat. Just cracking Kyrie ini. Ini Kyrie ya. Dilihat-lihat lucky juga. Dia cuma nge-bait. Dia nge-bait. Dia datang ke belakang. Dia gak peduli satu lawan empat, satu lawan lima. Dia gak peduli punya heavy spin. Tapi kalau misalnya Skylar udah full power. Mungkin udah harus dipertimbangkan. Iya. Dan ada 10% tambahan cooldown reduction bagi Finn. Ini akan membuat Finn makin lebih cepat lagi dalam penggunaan Divine Judgmentnya. Sehingga mungkin akan ada spam terhadap serangan dari Divine Judgment. Dan kalau misalkan kita melihat dari replay yang terjadi. Di set up team fight ketika ada Lord. Boots benar-benar menzone out teman-teman dari RR Kyoshi. Dan itu terlalu banyak sepertinya. Bagaimana skenario permainan yang dibantu dengan count alta dari Clay. Dan ini Claynya udah benar-benar bisa ngejawab sih. Untuk serangan dari CW. Karena bisa bilang laku di bendung banyak banget serangan dari Madalusul. Oke. Kipoy langsung dengan ponsel yang mencoba untuk membalikkan kembali. Shadhan yang miliknya dari team RR Kyoshi. Finn mencoba untuk menangka. Siapa guna? One job! From match 7. Real Warp Pernyuk Waysia langsung di follow up. Tapi lihat Boots fans on everybody. Di depan sana. CW mencoba untuk memberikan sedikit damage-nya. Recall diberikan. Dan lagi dan lagi. This Angus. Ini dia Indonesia. Tabu tangannya. Lihat. Team fight yang terjadi. Tabrak gaming ini. Siator di cancel this Angus. Team fight lagi di cancel this Angus. Gak ada yang sama-sama memaksakan mendapatkan 1 buah poin. Karena mereka sadar. Udah menguasuki berarti 15. Riesel mengcirakan lebih lama lagi. Damage udah cukup rata-rata. Dan kalau misalkan sekali terjadinya wipe out. Akan jadi sebuah ancaman. One flight boost. Satu menit sebelum adanya Lord. Ini bakal menjadi sebuah double disadvantage. Kalau salah satu dari mereka. Akan ada yang ditumbangkan. Dan jujur. Sangat-sangat ironi sekali. Melihat bagaimana dua perwakilan dari tim Indonesia harus bertemu. Dan ingat. Ini dari beberapa event internasional kita. Ada MSC juga. Ada M3, M4. Ini dua tim yang selalu bertanding. Dan bakal lihat 12 dengan dikeluarkan. Dan dikeluarkan berusaha belakang dengan purimax ini. Tapi lihat di posisi belakang. Sun berhasil mendanggalkan. Dua shut down. Dampok kill from Sun. Membuatnya marah Kiwashi mundur. Karena belakang dengan adanya war. Yang sebentar lagi akan muncul. Kerugian yang mahal. Dua purify gak cukup untuk bisa keluar dari manipulasi dunianya. Tanya stun. Double kill berhasil untuk diamankan. Membuat dari kali ini Onyx. Mencoba untuk mengejar ketertinggalannya pula. Dan seperti apa RG-Smart bilang. Lord came by UBSDOL. Di menit yang ke-16 sekarang udah muncul. Walaupun belum Lord evolve. Walaupun belum Lord evolve. Tapi disini menunjukkan kualitas high ground defender yang di milikinya. Pelan-pelan yang penting snowball efeknya ada. Tapi yang paling penting untuk sekarang adalah bagaimana platformasi. Dari teman-teman tim Onyx benar-benar tidak bisa dibentung sepertinya. Dan Lord akan menuju kepada Onyx Esports. Di sisi lain R7. Hanya menjalankan tugasnya sebagai pemegang lencau. Ini bencana untuk RR Kiwashi. Khas Klaus sudah di tangan dari seorang cewek. Yang sudah bisa dipastikan. Siapapun yang mendekat akan coba dilahap. Dilahap di melaton. Gak mungkin dikasih kesempatan untuk mundur. Dan siapapun yang mendekat karena cewek. Kalau bukan pin dan tidak di follow up. Gak ada lagi harapan untuk RR Kiwashi. Apalagi dalam posisi offense ya Onyx. Mungkin kita bisa lihat dalam keadaan defense. RR Kiwashi yang menyerang dengan adanya R7. Yang masuk ke lini belakang. Dan sekarang mereka dipaksakan untuk mundur dulu. Sehingga tidak akan ada aksi back step yang akan dilakukan oleh R7. Ya benar banget. Mereka benar-benar di zoning out terlebih dahulu. Oleh seorang boots ketika timpens selalu boots, boots, boots. Yang menjadi jawaban atas timpens yang akan terjadi di depan sana. Bahkan Kipoi mencoba untuk sedikit melakukan distraction. Top lane-nya langsung hilang dengan adanya Skylar. Ya cepet banget sih untuk ngomongin Skylar. Dia juga ada punya golden stuff. Jadi udah terjawab banget bagaimana serangan dari teman-teman tim Onyx Esports. Tapi untuk sekarang Albert sendirian depan. Albert sendirian untuk mengerikan Mortal Coil. Tapi sans lah yang bakal membuat dia tercepit. The world manipulation telah dikeluarkan. Tidak motivasi, memilih saja. Tapi lihat di cancel begitu saja. Cover dari dua pemain Tim Onyx Esports. Karena tahu ketika Vin loncat langsung di cover. Langsung ada shampoo, langsung ada heavy spin. Vin gak bisa berbuat temannya. Dan bahkan sansnya responnya cepat banget. Dia langsung flicker ke belakang. Dan akhirnya gak ada yang ter-pick off. Dan ini akan menjadi informasi masing-masing bahwa gak akan ada flicker, substance dan juga fin dalam beberapa detik ke depan. Ya sama-sama responsif. Dan untuk sekarang pertahanan di area bottom lane mungkin akan dihadirkan. Oke, kasih ada teamfighter belakang. Wah, Jamsung juga ada seorang ausporn dan bakat. What's happening? Wait a minute. What's happening? Oh-oh. Oh my god. Oh, nur sabar. Teamfighter yang bakat menang tapi it's okay. Bersabar. Saga, nur sabar. Sabar dulu. Jangan terlalu terburu-buru. Santai sedikit. Ini Aranki Hosee berhasil mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan. Buta juga CW. CW. Oh, no, no. Tidak ada CW. Strat push. Tidak ada. Apakah harus try push sekali ini? Tapi sans dengan tidak adanya real world manipulation. Bahkan coba dipaksa. Fokus ke arah base to rate-nya. Dari skoran Skylar. Dari Kyrie. Paul nilu suading up. Dan lihat Bersambungan bebas. The Wilder tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi di belakang sana finnya berhasil di all out. Oh-oh. Real world manipulation berhasil dipopat. Dan memukul modul para pemain dari team Aranki Hosee. Gak bisa melakukan one straight put. Is real. Masih bisa defense. Masih bisa defense. Tidak ada aktif pengusiran dengan sebuah heavy spin. Yang digunakan. Bahkan reward manipulation pula. Membuat dari Aranki Hosee. Belum bisa menyelesaikan game yang ketiga dengan cepat di menit yang ke-19. Oh, tapi ditambah dengan R7 yang sekarang mengamankan weapon master. Jadi dia pun build-nya bener-bener full terhadap attack. Dan ditambah dengan radian armor agar menghindari serangan daripada Sans. Karena dia sangat lemah sekali terhadap magical damage. Menurut sekarang kalau misalkan ini ya legend sword-nya akan dijadikan. Uh, itu dia si Halbert. Ini akan lebih mematikan karena damage yang akan ditimbulkan bakal lebih sakit. Dan ditambah dengan efek life drain. Sehingga boots nanti tidak akan maksimal secara dia punya regen HP dari pasifnya. Finn tentunya dengan fleeting time akan sangat terbantu sekali ketika nanti menggunakan defense judgment. Dan mengambil satu kembali agar bisa melakukan dua defense judgment dalam saat sangat-sangat instan. Dan kita harus shout out to Sans yang berhasil menggunakan hero high ground defensif dengan baik dan benar. Dia berhasil bisa melumat Araki Hoshi. Dia berhasil memukul mundur terlalu sakit damage yang diberikan. Ini ditungguin nih. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Araki Hoshi ini pencapsan CW. Uh, itu dia. Langsung all-in transform seorang CW yang tidak pilih apapun yang terjadi. Dan Albert beating terhadap force-nya. Sudah aku bilang ditungguin. Ditungguin pasti CW-nya. Dan CW-nya tetangkan free Lord. Ditambah CW 40 detik lagi. Dan kita mungkin sesaat lagi akan melihat Lord evolve menuju karya mid lane. Oh my God. Ini pencara untuk tim Onyx Esports. Dan bahkan mereka itu depending on CW. CW the last hope untuk Onyx Esports ditumbangkan defense judgment. Dan hanya ada stunts yang kali ini bisa membuat tim Araki Hoshi mundurkan aplaga. Oke, masih ada satu high ground defender. Tapi Lord-nya juga masih berjalan di arah tengah. Dan yang pasti CW dalam 10 detik lagi akan muncul. Radiant armor sudah dikantongi oleh Kairi. Tapi lihat dari Araki Hwang. Coba langsung saja watch out. Dan bangkan dengan polisi dana belakang. Booth dengan satu buah Black Dragon 4. Mencobol untuk ngacak-ngacak dini belakang yang dimiliki oleh Araki Hoshi. Tapi Lord-nya sudah muncul kali ini. Perluju ke arah satu base yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dan seorang cewek hadir memberikan satu aksi tumpang di mana double kill. Di kantongi, tapi pesnya tidak akan disalahin bersama dengan Araki Hoshi. Berhasil berlanjur ke final lower bracket. Oh my god! Ini mencoba! Onyx Esports dipulangkan oleh Araki Hoshi. 3-0. Game for World Championship. Tanpa balas. Dan tidak ada perlawanan sama sekali. Walaupun di game terakhir kita melihat bagaimana bersikerasnya Onyx Esports untuk mempertahankan base. Tapi ternyata tidak mampu. Karena Araki Hoshi langsung menutup dengan skor. 3-0.